Terima kasih. Saya sebetulnya dari Mbak Yatri, cuma saya di sosial media biasanya ditanyakan guru gaya, awalnya saya berkarir di gravedia online majalah, saya sebagai IT, kemudian tahun 2006 itu saya pindah saja ke India Internet, saya kerja di IM2, dan terakhir itu kerja di bot, tapi pernah kerja di bot sama-sama internet juga. Saya terbetulnya bot itu tutup, jadi sekarang sebenarnya ya pendah di jalan-jalan aja, night train ini, jadi jangan orang yang gak terlalu rame, gitu-gitu ya, tempat-tempatnya. Begitulah sih memang saya seringnya perginya ke luar negeri, karena apa, dapet tiketnya murah, gitu ya, kadang-kadang orang gak percaya itu. Kayak kemarin tuh sempet, saya sempet dapet paling murah itu, kalau untuk kamu ini, ke Penang cuma seharga Rp280.000, itu murah banget ya, dibanding kalau ke jalan-jalan di negeri, gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatin, gitu, untuk membuat vlog. Kenapa sih saya senang nge-vlog ini? Karena saya pengen sharing. Kadang-kadang tuh susah banget cari informasi ya di internet, gitu ya. Biasanya kalau misalnya saya mau traveling, saya lebih suka cari informasi itu di Youtube. Jadi apa yang saya mau lihat itu biasanya lebih real, lebih terlihat, gitu. Step-by-stepnya juga lebih mudah melihat di Youtube, gitu. Cara kesana naik apa, bayar berapa, itu biasanya saya lebih senang, search-nya dari Youtube. Cara kesana, Urang. Belum ya, luar kata, pelatang bermanantik katanya. Video ini buat atasll. Kalau cerita yang lebih suka tidak menarik buat orang lain, tidak akan menarik. Tapi bagaimana sih mengetahuinya? Kalau sih, saya kasih ikra dulu di pancing orang itu supaya dia terus melihat, gitu yeah. Gitu itu apa sih? Bisa cuperikan cerita Bisa tentang Pembuka lah Gimana, apa namanya Kamu mulai start itu Sengaja dikasih bumper Bumper itu apa sih? Bumper itu seakan-akan kayak Identitas kita Yang orang lain kalo bisa ngeliat video itu langsung Oh! Ini pasti punya daru nih Yang di setel lagi Ini ciri khas kita sendiri Terus kemudian ciri tahu utama Ciri tahu utama itu yaitu Errol atau Birol Kalau Errol itu sebagai Cinta utamanya dan Birol adalah Video berhubung Yang terakhir adalah Closing ini biasanya saya Berusaha untuk mengajak orang Untuk subscribe Ini contoh bumper Yang terakhir Saya sengaja membuat kamu masih Video dulu-dulu kan masih yang Kalo orang melihat dia bergerak itu kan Pusing ya Saya tahu namanya Harus bergimbal Cuman Dulu antara yang ingin beli gopro Terus bergimbal Atau saya masih beli di Joshua Yang sudah punya gimbal Lalu itu saya gak punya kamera bagus Kamera saya masih DSR Gak bisa video juga HP juga butut gitu ya Terus Saya bikin-bikin yaudahlah saya Mutusin di Joshua aja Karena apa Satu dia udah punya kamera Sedangkan kalo misalnya Saya yang beli gopro Gopro saya harus beli Gimbalnya lagi Kita itu dimakan Jatuh-jatuhnya gimana Kalo misalnya waktu dulu Kalo gopro Gimbalnya masih 10 jutaan Ini masih 8 jutaan lah Kayak apa Modelnya tuh kayak kepala ayam Jadi kalo diputer-puter Dia akan diem Dia akan diem Dan ketika orang melihat video kita Itu gak akan pusing Udah boya-boya gitu Orang kan selalu pemasaran sama saya Mbak, kok bisa sih Mesyuknya gitu ya Bikin pusing ya Ya karena saya pakai ini Cuman Ini gak enaknya Dia gak ada Bil langsung Harus pakai Handphone juga Untuk mempilihnya Itu yang bikin lama Kadang-kadang kodeksinya Triggernya Kita gak bisa Kalo kamera kan Di hidupnya langsung Kita harus bisa ngobret ya Momen langsung berkejarlah gitu Tapi kalau ini tuh susah Tiba-tiba Udah dirata aja momennya ya Terus Apa namanya Kalo mau prepare bener-bener Dan Saya harus sebenernya bikin Saya mau motor Ini kan baterai juga terbatas Sama seperti Drone ya Drone juga terbatas Sobaternya Kalo ini Maksimal sih bisa 15-50 menit Baga Nah Karena baterai saya Di 21 Waktu itu Kalo saya mau ngulang ini Saya harus Sudahnya bikin Saya mau motor Saya mau tidur 80% Saya pake di Joso Ini video tentang Wisata alam Di Jakarta Di Jakarta Segeri itu Gak diganggu Mau lama Mau makan terlambang Ya udah terserah lah ya Jadi waktu itu Saya ternyata sengaja Beli yang kecilan Terus Waktu itu Saya ke Jelanda Motoreta Sebunga Saya tinggal surut Pake gini Orang-orang Pada kreatir Seru aja Mereka nge-kreatir Dia bilang Kamu ngapain Ini Motoreta Pada cobain Pernyata Oh Bagus ya Gini-gini Ya udah silahkan Mencoba Lu Sampai Pas Waktu Kau malu Saya kan Ada punya duit Yang pingin banget Melihat Kau orang Kau orang Ada yang kau orang Di sini Karena itu Yang Warna hijau Di langit Itu yang bisa Gerak Nah Itu tuh Bagus banget Saya Tengah Sekarang 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 Saya pengen banget Tidak Itu Untung-untungan Tidak Semua orang Bisa melihat Itu Bisa kelihatan Dalam Dalam Langit yang Clear Tau tempatnya Dimana Kalau Tau 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 fotografi semua itu terus nama saya bilang, oh udah lah bayar aja adonan, untungnya korora ternyata gak bisa kalau mau turunnya korora itu harus terus jauh-jauh hari gak bisa berdekan malam ikutan juga gak bisa biasanya terlalu terus waktu itu kan bedanya itu agak ajaib melihat saya, alatnya adek-adek saya melihat, keluarnya kan di joso jadi dia seperti, apaan itu ini buat video saya melihat ini dia herat lagi apalagi itu terus waktu itu saya pikir gini saya punya kajak pengen melihat si korora ini gimana caranya saya mikir yaudah, saya lepas banget sayang-sayang aja ke orang lain mungkin doa saya hijau ke jadi waktu itu ternyata si jadi baik banget dia bilang ini saya tahu kamu minumnya dimana itu sama saya saya biasanya bawaan saya jalan-jalan nanti saya miskin jadi cuma ya nanti kamu jalan ke sini aja nanti udah ikutin aja jadi jalan-jalan udah saya pikirnya udahlah saya kasih balik kasih balik si bola ini karena gaya ini juga mau dikasih tips sama saya waktu itu waktu itu emang pas saya anjur banget bener-bener anjur dia main dorang miskin kali ya anjur banget jadi dari lada 4 jadi bener-bener emang waktu itu beli koper murah jadi ternyata anjur banget disitu kopernya terus emang ketika saya ngasih si bola ini ke dia dia ngasih unjuk dia sih ngomongnya jalan 15 menit namanya kita orang Indonesia ya nyasar-nyasar segala macem yang lihat orang kita tanya yang orang kita tanya orang itu suka tanyain kan ketika kita tanya ya ini bener gak sih bisa lihat 2 orang disini oh bisa tapi kamu harus pergi dalam kadar yang bener-bener gelap sekali kalau kamu bener-bener mau ngelihat kadang-kadang itu kamu harus pergi ke danau danau itu sudah terbuktu ya bener-bener terus sebentar saya cek kalian bajunya gimana waktu itu memang kita udah udah prepare ya karena sekarang kadang-kadang kadang-kadang telap oke kamu bisa tapi kayaknya kalau kalian jalan bisa 1 jam kalau kita sih harus 10 menit karena kita kan yang ya bukan ya ini udah disini tapi masih kita gak nyoba akhirnya kita jalan aja jadi sebenarnya ini boleh tambahnya ke tujuh arahnya tapi tetap banyak ya tiap kita ketemu orang aja lagi bener gak pokoknya kalau misalnya kalau udah merasa dengin pulang karena memang kalau udah lawan itu harus minta jadi dia memang beda-beda itu bisa minus dan dia bilang kalau disini tuh gak ada aksi kalau emang aku udah gak bisa terasa yang apa-apa pulang aja jadi waktu itu saya kebetulan cuma bener-bener saya penggila ke danau yang buku itu awalnya tuh awalnya tuh kelihatannya cuma sebenarnya hijau kan tapi kalau difoto pakai handphone itu kelihatan harus pakai kamera dengan teknik-teknik tertentu ya waktu itu saya pasangan pakai tripod gitu ya saya pakai tripod kalau saya eh dapet tungguin, tungguin, tungguin ternyata tuh lama juga tungguinnya sampai udah udah saya udah gak bisa mudang kamera berbuku banget ayah sih keluar tapi belum sampai nari karena saya lihat pesennya orang tadi dia kalau kamu udah merasa dingin kamu pulang daripada saya saya udah ngakuin ini itu kayaknya bisa jadi karena kadang-kadang pangin itu merasanya lebih dingin lebih dingin lagi jadi saya pulang karena teman itu tenaga di tengah jalan itu tenaga apa cahayanya itu lebih dingin dan itu lari bener gak tenaga kayak yang di kalau misalnya suruh liat youtube atau ini ya itu basic banget panik gak? waw bagus banget jadi cukup gak? karena kita gak tahu bikin pikir jalan kalau bukan pikir kok susah yaudahlah pakai mata aja ini yang didengar bikin dari pengenakan itu terlihatan tapi terlihatan enggak jadi kalau orang lain itu memang harus bener-bener tempat belak bahkan tempat yang kalau misalnya di pembunian itu kan orang lain itu kan orang lain itu orang lain itu pengen banget jadi pak enggak coba tadi udah udah penutupnya apa ya? jangan lupa di subscribe channel saya Bulu Gaya mudah-mudahan sih apa yang saya share disini bagus-bagu buat teman-teman maksudnya teman-teman bisa vlog bisa jadi youtuber oke 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 ya ee nanti bisa subscribe aja nanti saya subscribe gitu ya berdua-berdua-berdua semuanya Mohon maaf lagi terbatas, kalau ada salah satu anak kakak, bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menikmati. Oke, materinya lumayan banyak, tapi saya bersihkan tadi. Nah, salah dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, photos dan graphos. Ya, nantinya adalah photos itu cahaya dan graphos itu berlukis. Jadi, fotografi itu adalah berlukis dengan cahaya. Ya, basicnya video sama blog juga, itu adalah basicnya dari foto. Frame per frame foto itu yang membentuk sebuah kesatuan sebuah video. Jadi, basicnya video blog itu adalah dari fotografi. Kenapa? Maksudnya ada basic fotografi. Ini, historinya. Jadi, awal-awal asal-awal asal-awal fotografi itu adalah agar-agar sekurang. Kampung Pesantren Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Om. Om Manton, lagi dimana nih Om Manton? Ini kita lagi di Kampung Pesantren. Ada acara apa nih? Kampung Pesantren. Acara Festival Rebana yang akan diselenggarakan nanti pada juhur hari ini. Tanggal berapa? Oh iya, tanggalnya. Tanggal berapa sekarang? 20? 19. 20 April 2019. Nanti Festival Rebana ini akan dimeriahkan oleh 20 grup di kampung. Dimeriahkan oleh Rebana ya? Iya lah. Nah iya. Di kampung sekitar Meranggen, Pesantren, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Ya. Mau apa? Saya mau lihat kayak apa? Nanti ini, Om Bahrun yang akan meliput kegiatan tersebut. Ini acara dari siapa nih Om? Ini acara dari Mbak Wiwi. Salah satu wanita daerah yang bergeluk di bidang advertising, Ayakom. Dan beliau membuat event-event semacam ini untuk menjalin persatuan sesama antar kampung. Dan juga sekaligus memeriahkan kebudayaan yang ada di kampung ini. Sebelumnya ada juga namanya Drum Black. Festival Drum Black. Tapi itu nanti Oktober. Jadi kita, Oktober kita kesini lagi ya? Insya Allah. Insya Allah Oktober kita kesini lagi dan bakalan meriah. Oke. Karena Gram Black-nya akan banyak lah kalau nggak salah. Seperti itu. Siap. Dan juga akan ada lomba foto. Akan ada lomba fotonya. Dan kalau yang ini, Pesantren Parbana akan ada lomba vlog dan ada workshop juga. Dari teman-teman yang profesi di bidang vlog. Wah ada yang pakai baju YouTube nih. Wah itu YouTuber itu. Endorse nggak nih? Endorse di sini nih. Ya, Cason. Ya, Pak Cason. Ya, Cason. Ya, Pak Cason. Ya, ya. Kenapa kok di sini? Hah? Siapa yang nyuruh kesini di Cason ini? Ini adalah Pandul. YouTuber. Ini channelnya Pandul ini. Kayak YouTuber aja ini. Ya, bukan. Gue YouTuber. Jadi? Jadi? Nggak pakai baju tuang. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Eh ada mbak rugai nih. Halo guys nih. Halo guys. Jangan lupa di subscribe. Wah, Om Anton dikawalnya Om Anton. Hah? Ada yang ngawalnya Om Anton? Biasa. Ini keamanan. Pengawal VVIP. Ada Om Bram juga nih Om? Ya Om, lagi minum teh Om. Ada misi tertentu ke sini nih? Nggak ada Om. Saya jagain Om Anton Om. Awal aja pas pantre. ong lupa nih. Anak muda. Halo, juraganku. Saya ngatakan numami Om Ento, tembominkan Naum R87, tembok besar banyak yang jagain Om 한� ''Nom.'' Ada Om R87. Selamat pagi, bang Ken. Pakanku masih lemas? Udah makan belum? Pierumuk permakuan yang awal. Nah ini pawangnya nih Ini kita di kampung pesantren ya Acara disini memang rutin tiap tahun Insya Allah dilaksanakan 1 tahun sekali Lomba repennya di kampung pesantren Siang ini ya? Siang ini, jam 1 siang Oke terima kasih Kalau aku kencang kasih deskripsi Speknya di Bapak Sisi Masih semenit Kuatitas, tapi penontonnya boleh Penontonnya bukan dari lokal Jadi kalau kita bicara Monetize, uang Ini agak ada apa-apa Ya seperempatnya lah Dari penghasilannya yang boleh Kelembar dulu Subscribernya gak? Kecil lah orang masih baru Berapa tahun? Mas 200 lah Aku baru banget ya Aku tuh punya channel youtube-nya udah lama Tapi mulai kesini-sini Waktu gue mau seriusin gitu loh Kalau dari Desember kan Kan udah Desember kan Komen-komen ada yang komen gitu gue malah Terus gitu gue ngeliat orang-orang tuh Walaupun udah masih, udah tanya sih Dia tetep aja komen di orang tempat-tempat lain Sampai jumpa di video itu secara utuh Jadi udah kita edit-edit semuanya Baru kita render atau dibikin video secara utuh Oke ya Kita coba ya Nah ini eksporting video ini untuk lagi menjahit di dalamnya Lagi menyatukan semuanya Saya bagi tiga orang Tipe youtuber ini Yang pertama Mario Render Belaknya ada duit Ya karena memang dari youtube Ada duit Yang kemudian yang kedua Hobi Misalkan kebetulan saya hobi Sebenarnya motor, bikers, powering Terus bagi jalan-jalan Rekli kayak mbak guru Hobi-nya traveling Di dokumen hasilkan Jadi itu Itu hobi Kemudian Gaduh-gaduh Ini campuran Ada orang yang hobi Terus ngarap dapat duit Kemudian Terus bagi jalan-jalan Terus bagi jalan-jalan